Pemuda adalah mereka yang mempunyai sikal untuk menjawab tantangan masa depan bangsa Indonesia, dimanakun ia berada. Pemuda adalah mereka yang mau menjadi pelopot untuk membangun tanah airnya. Ada tiga peran pemuda yang bisa dilakukan pemuda dalam membangun desa. Pertama, pemuda sebagai organizer, menata dan membantu kebutuhan masyarakat. Kedua, pemuda sebagai media maker, menyampaikan aspirasi, keluhan, dan keinginan masyarakat desa. Ketiga, pemuda sebagai leader, menjadi pemimpin di masyarakatnya. Ketiga peran inilah yang perlu dilakukan pemuda di Jawa Tengah menjadi pemuda pelopot membangun desa. Mung Karno, Bapak bangsa kita pernah berkata, Beri aku sepuluh orang pemuda, nisaya akanku guncang dunia. Selamat Hari Sumpah Pemuda ke-88 tahun 2016. Makaryo, pembangun desa. Terima kasih telah menonton!